Pak selamat pagi, selamat pagi Mbak Elizabeth, Pak Rio, ya dan ada juga Mas Husni Fata, pemeriksa bea cukai pertama dari KPPBC Bekasi, selamat pagi Mas, ya selamat pagi, oke gimana kabarnya sehat ya? Alhamdulillah, baik-baik, oke kita kalau pengen tau nih ya sebelum kita ngebahas tentang inovasi-inovasi yang ada di kantor bea cukai Bekasi nih, mungkin kita bisa tanya-tanya dikit gak sih, kalau tentang kesibukan di kantor bea cukai Bekasi itu apa aja sih Pak? Oke, baik terima kasih Mas Rio, Elizabeth, sahabat BC dimanapun berada, puji syukur kita penjadikan kejadian tuan yang maizah pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih nih sudah dikunjungi oleh kanal radio bea cukai, kegiatan-kegiatan yang ada di Bekasi itu sendiri memang secara umum KPPBC Bekasi itu melayani fasilitas yang ada di kawasan, ada 4 kawasan ya Pak Besni ada 4 kawasan dan disana juga kita melayani fasilitas TPB, ada KB, ada PLB, ada cukai juga kita disini kita melayani cukai, kemudian ekspor juga kadang-kadang kita ada oke ada ekspor juga ya, betul beragam ya berarti ya? ya betul tapi mostly berfokus ke fasilitas ya Pak? betul, betul ada berapa banyak perusahaan Pak kira-kira yang dilayanin oleh biaya cukai Bekasi? untuk yang apa? untuk KB kita ada 197 KB 197 KB untuk Jawa Barat paling besar lah kita di kawasan untukkan wil Jawa Barat dan Yungsia juga mungkin paling banyak paling banyak ya paling banyak ya untuk yang TPB nya TPB mungkin total 300an ya iya ada 300an, kemudian ada 56 GB, kemudian ada 21 PLB kemudian ada Kite ada 28 dan 134 Reksancukai perusahaannya bergerak macam rata apa? rata-rata itu bergerak di bidang apa atau beragam gitu Pak? beda-beda semuanya? beragam? beragam ya? cuma utamanya mungkin disini manufaktur kali ya manufaktur oke 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 oh iya karena disini banyak ini ya kawasan berikatnya juga ya oke ya mau diekspor lagi ya berarti Pak? iya oke dan kalau kita lihat tadi perusahaannya banyak banget ya pas yang kita lewat itu ya? iya kita menuju ke sini ngeliat banyak truk-truk gitu ya kiri kadang tuh perusahaan semua dan juga udah disegel tuh udah disegel biaya cukai itu ya nah kalau kita lihat nih ya Pak perusahaannya kan ini banyak yang diawasin dan wilayahnya juga luas tuh nah kalau kayak gitu kalau menurut pendapat orang-orang awam nih ya pasti itu kalau kayak gitu wah pengawasannya pasti susah dong kalau kayak gitu nah terus kalau kayak gitu ada hal gak yang bisa mempermudah untuk dalam hal pelayanan atau pengawasannya Pak? oke memang yang tadi seperti saya sampaikan di awal tadi kita ada 4 kawasan itu ada kawasan yang di kantor kita ini termasuk kawasan MM2100 kemudian ada Egypt East Jakarta Indonesia 4 kemudian ada kawasan Delta Silikon kemudian Hyundai dan Delta Mask Delta Mask nah itu nah disana kita juga akan di kantor ini ada mungkin kita sampaikan juga mungkin dari 195 tadi yang berapa tadi yang saya sebutkan tadi jumlah TPB nya di apa diawasi oleh sekitar apa dilaksanakan oleh 220 asur pegawai nah itu nah itu kita bagi itu jadi di setiap kawasan itu kita menempatkan 60 hanggar yang setiap hanggar itu kita bagi klaster-klaster lagi jadi 60 hanggar gitu yang 60 klaster jadi satu satu klaster itu membawahi beberapa perusahaan gitu ya betul oh iya iya keren-keren nih nah kalau kayak gitu nih kita balik lagi nih terkait inovasi-inovasinya terkait dengan aplikasi yang udah tadi Mas Rio sebut di awal ya itu kalau di Beacukai Bekasi sendiri disini ada gak sih kayak inovasi-inovasi apalagi yang berbasis teknologi atau aplikasi yang bertujuannya untuk memudahkan kali ya proses bisnis yang ada di Beacukai Bekasi ini Pak betul dari yang saya sampaikan tadi itu itu kita mendapatkan datanya itu dari aplikasi gitu loh jadi aplikasi yang ada di Bekasi itu kita namakan dengan super web super web super web Bekasi gitu loh nah semua data-data yang tadi saya sebutkan itu semuanya kita lihat dari dimanapun kita bisa mengaksesnya nah jadi kita ada yang jumlah misalnya jumlah misalnya TPB atau apa itu bisa kita lihat di website kita itu sendiri ini aku beralih ke Mas Husni tadi kan Pak Budi bilang bisa dilihat dimana saja berarti maksudnya kalau di HP pun dia ke record gitu data misal lalu lintas perusahaannya atau gimana Mas penjelasannya boleh mungkin jadi sama Pak Budi sudah diciptakan website gitu ya aplikasi gitu aplikasi yang ya super web tadi di dalamnya itu memang itu salah satu bentuk kontrol kita kontrol-kontrol kita sebagai Bekasi sebagai contoh bahwa di website itu di super web itu untuk penomeran tanda pengaman gitu ya tanda pengaman atau segel tadi segel tadi itu sudah kita pusatkan sudah dipusatkan dan itu bisa diakses lewat handphone lewat komputer gitu ya dengan masing-masing masing-masing user itu dia sudah punya apa namanya username password gitu ya sudah punya akun masing-masing akun masing-masing bahkan termasuk dengan perusahaan yang juga dia sudah punya akun masing-masing yang untuk berinteraksi dengan kantor gitu dengan biaya juga Bekasi itu lewat itu juga lewat super web itu juga ya kebetulan memang kebetulan saya juga ada di lapangan gitu ya ditugaskan di lapangan dan itu memang sangat sangat memudahkan sangat-sangat memudahkan bagi kita terutama masalah administrasi terutama masalah administrasi karena Bekasi dengan sebesar ini perusahaan yang sebanyak itu gitu ya administrasi yang mungkin dulunya masih dengan buku gitu dengan buku dan sebagainya itu sudah kita pindahkan dengan berbasis web ya berbasis web aplikasi mungkin seperti itu sih oke berarti dengan adanya super web ini pelayanannya itu bisa lebih dipercepat ya waktunya atau gimana itu pak nah dan sebenarnya itu karena memang waktu kita pandemi berada dari pandemi itu kan kita gak boleh tetap muka nih gak boleh tetap muka nah itu jadi kayak pencetusnya gitu ya pencetusnya oh ya ini kayaknya harus kita lebih advance nih nyari nyari apa nih biar-biar pengguna jasa tetap bisa kita layani dan kita pun juga bisa melayani kita kita sendiri pegawai itu bisa dan mengurangi tetap muka ya memang salah satunya ya itu tadi dengan menciptakan aplikasi atau website tadi aplikasi mandiri ini gitu oke jadi pengembangannya pada saat pandemi ya berarti itu di tahun berapa tuh pak 2020 itu pak dari 2020 ya dari awal 2020 pertengahan atau mungkin di akhir itu di 2020 di pertengahan kalau nggak salah itu ya jadi ide pertama itu memang saya mungkin tambahan juga yang super web itu memang terdiri dari udah sekarang itu untuk disebut super web itu udah banyak gitu sebenarnya kalau dulu itu masih terpisah-pisah karena di super web itu sendiri ada aplikasi-aplikasi yang menginduk di super web itu kita ini semua disana ada apa cendana ada apa ada backbone ada backsis nah itu yang kalau cendana itu adalah central data dan analisis merupakan pusat data informasi yang ada di KPPC Bekasi gitu loh jadi ini memang latar belakangnya dulu tuh awal-awalnya memang sebelum ada ini sama sekali kepala kantor kita yang sebelumnya itu ada semacam keluhan lah atau apa bagaimana kita untuk mendapatkan informasi terkait dengan KPPC Bekasi gitu loh karena kalau yang untuk data yang secara proses bisnis itu sudah tersedia di kantor pusat gitu yang misalnya lewat Cahisa atau apa nah itu secara umum gambaran umum nah kita untuk mengakses sendiri untuk di KPPC Bekasi ini seperti apa sih berapa jumlah perusahaan yang ada di Bekasi ini karena di tiap unit kita sendiri pun datanya itu tidak sama tanya misalnya ke unit P2 berapa jumlah perusahaan yang ada di Bekasi ya ini ya karena data yang ada di Bekasi di P2 yang ada segini misalnya 190 tanya ke PKC berapa sih jumlah jumlah perusahaan KB yang ada di kita 195 lah kok gak sama gitu loh nah itu ya berangkat dari situ kita tidak ada sama sekali database yang benar-benar menceritakan bagaimana Bekasi itu untuk bisa mendapat mengakses informasi yang cepat dan akurat gitu oke jadi untuk sinkronisasi data ya Pak sentralisasi oh iya sentralisasi ya jatuhnya oh iya karena jadi satu pintu ya oh iya berarti ini bisa diakses sama pengguna jasa juga bisa ya ya dengan ini kita juga memberikan user password jadi tidak semuanya oh jadi tetap harus login pakai user password kita ini registrasi juga di sini untuk user passwordnya itu dia beda sendiri atau sama dengan Caisa Pak oh beda beda ya beda oke 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 jadi makanya mungkin tambahan ya karena memang kenapa ini dianggapnya super web karena satu website nya ini itu digunakan oleh kita sebagai internal gitu pegawai-peh cukai Bekasi ditambah pengguna jasa pun itu bisa menggunakan website yang sama untuk keperluan mereka gitu terutama untuk perizinan pengajuan perizinan jadi itu sesuai akunnya ya jadi dari akun pegawai atau akun pengguna jasa yang kedua tadi kan ada cendana tadi yang kedua backbone itu apa bedanya dengan cendana kalau backbone itu kita pengembangan dari awalnya dulu dari jirep bond sebenarnya karena kita sedang waktu itu ini dan ya backbone itu terkait dengan jaminan jadi di bawah seksi perbendaraan sebenarnya di bawah seksi perbendaraan jadi waktu itu seksi perbendaraan memang membuat membuat website aplikasi gitu ya aplikasi yang dinamakan adalah backbone dan dia aplikasi mandiri waktu itu dengan website tersendiri nah kemudian kita blend jadiin satu yang prinsipnya dari website backbone itu dia mengadministrasikan terkait dengan pelayanan jaminan karena disini kalau fasilitas itu kan ada jaminan ya ada jaminan yang harus di apa namanya yang harus diserahkan oleh perusahaan gitu ya nah itu di administrasikannya adalah lewat backbone ini mulai dari dia pengajuan sampai dengan nanti dia mau mengajukan penarikan atas jaminan tersebut itu ada di backbone ini nah kalau yang eksis ini yang peksis kan ada tiga tuh tadi peksis peksis jadi backbone bekasi bond gitu ya peksis peksis itu bekasi submission and information system jadi kayak kalau di pusat kayaknya lagi bikin juga kalau gak salah sih yang terkait dengan perizinan tadi itu jadi perusahaan-perusahaan kalau dia mau mengajukan perizinan tadi itu mempunyai subkontrak dia mau mengajukan subkontrak dia cukup dengan aplikasi ini yaitu dan ditambah itu kita bilang semacam kayak jembatan lah jembatan antara nadin dengan apa namanya ya nadin dengan pengguna jasa gitu ya dengan pengguna jasa kenapa? karena kan selama ini kan akhirnya kita semua produk surat atau naskah dinas itu kan dihasilkan lewat nadin iya betul namun pengguna jasa tidak punya untuknya eksternal susah ya nah itu kita kita bikin itu agar ya pengguna jasa juga seolah lah mereka juga bisa mengakses itu gitu bahwa hasil produk dari produk naskah dinasnya dari kantor ini surat surat persetujuan kah penolakan atau apa itu pengguna jasa juga tinggal ngeliat ngambil aja dari itu bahkan titik-titik surat itu proses sampai dimana juga kelihatan dari tracking surat tracking surat nah yang ketiga aplikasi ini yang tadi digabungin di super web di super web nah selanjutnya ini pertanyaannya siapa yang pertama kali menginisiasi super web ini tadi Pak Budi Satria Pak Budi oh enggak 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 itu teman-teman saya sendiri nih karena saya juga cuman ya namanya cuman mengemadoi Alhamdulillah kita punya teman-teman yang punya talent lah dan punya perhatian disana ya kita ini sendiri mengorganis gimana sih kita bisa memberikan sesuatu informasi yang cepat dan kurat buat pimpinan kita gitu loh kadang-kadang ini memang posisi pimpinan dimana minta data ini atau apa ya tinggal buka web aja gitu seperti itu idenya awalnya gitu jadi semua yang apa informasi oleh pimpinan yang kadang-kadang kita sama tau lah di Becukai kan kadang-kadang rapatnya kadang-kadang apa minta datanya mendadak atau apa kita wah kelebihukan jadi langsung tarik data betul nah disini juga di superweb itu bisa semuanya ada lah gitu kemudian juga memang di superweb juga yang seperti yang disampaikan tadi juga fungsinya juga untuk mensentralisasi kayak seperti penomoran segel dulu tuh itu tiap-tiap hanggar itu dulu hanggar yang untuk masing-masing hanggar penomorannya 0-1 misalnya oh iya 0-1 nomor nomor ininya apa ekspor NPE NPE nya sendiri nah ini dengan adanya web ini juga apa bisa tersentralisasi untuk penomorannya jadi tidak terpisah antara hanggar 1 hanggar 2 penomoran jadi sekarang masing-masing hanggar itu udah digabung ya betul berarti yang inisiasi Pak Budi terus disambut dengan rekan-rekan lainnya ya memang secara bukan cuman kita jumpa ya dari pimpinan lah yang memang kebutuhan dia itu yang kita sambut kita kembangkan gimana seperti apa kita bisa merealisasikan dari yang apa itu dan kebetulan kita juga punya teman-teman yang talentnya juga di apa untuk di pemerograman dan untuk di aplikasi juga alhamdulillah kita punya di Bekasi ini oh jadi ada timnya ya waktu saat pengembangan aplikasinya pembuatannya ada timnya Pak betul ada tim kita bentuk tim di kepala kantor karena ada yang mungkin punya talentnya itu bukannya di PDAD aja gitu loh jadi ada di luar kita nah itu yang apakah baik dari kalau untuk di probisnya bukan mesti dari PDAD kalau PDAD kan artinya di back office gitu loh yang untuk probisnya teman-teman yang di ala pangan nah jadi kita bentuklah tim yang ditandatangin oleh Pak Kalantor masing-masing tugasnya seperti apa nah kita yang apa yang tim developernya lah yang bekerja untuk merealisasikan tadi kalau boleh tahu nih untuk tim yang melakukan pengembangan superweb ini berapa orang Pak itu ada kalau dulu ada lima atau apa karena-karena itu ya sistem kita rolling mutasi ya seperti itulah jadi gak bisa fake juga kadang-kadang ada yang pertama awalnya ada banyak atau lima itu dulu yang untuk yang tim developer itu sendiri gitu loh tapi untuk yang probis atau yang istilahnya untuk dukung data pendukung yang untuk apa informasi atau apa data-data yang harus di upload itu ya nah itu dari teman-teman semua gitu tapi untuk gak develop aplikasi ini sendiri dengan lima orang ya Pak ya itu awalnya awalnya dua oh tapi kebanyakan pegawai juga sudah bisa pakai aplikasi ini atau sudah semua pegawai bisa pakai aplikasi ini dipaksa dipaksa harus ya karena ya tadi ada rollingnya itu yang perberapa bulan itu ya ya oke oke pengen tahu dong pada saat pengembangan itu dukungan dari kantor Beacu Kai Bekasi sendiri itu seperti apa Pak ya Alhamdulillah sih kalau untuk kantor sangat mendukung karena memang itu dari berangkat dari yang seperti yang disampaikan tadi kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang cepat akurat dan ya dimanapun bisa ini lah anywhere gitu loh anytime nah kepala kantor itu ya dengan dukungan seperti itu ya membentuk tim itu juga sudah dukungan buat kita juga gitu loh ininya yang semacam untuk dukungan dan juga ya setelah berangkat dari ininya juga udah jadi teman kita ya Pak Andi nih Andi Ariadno itu juga udah diusulkan untuk jadi pegawai terbaik karena inovasi yang ada yang sudah dibentuk itu itu juga bentuk dari dukungan dari kantor nah setelah itu dari kantor sendiri pun dari KPBC kita mau ini lagi tuh dari Bekasi kita usul ini lagi ke Kanwil Alhamdulillah dapat lagi nah dari Kanwil pun diusulkan lagi ke pusat gitu loh oh iya iya berhubungan dengan pusat tadi itu berarti kan aplikasi kalau di Beacu Kai kan ada direktorat ya IKC ini nah Superweb sendiri ini sudah dikoordinasikan dengan IKC atau bagaimana mas? terakhir sudah dan ya kemarin kita juga malah mau ditarik si website ini kan mau servernya yang mau di migrasi migrasi betul dari awal kita juga sudah komunikasi juga dengan IKC untuk pengembangan website ini karena sebenarnya kan ya aplikasi apa website itu kan harusnya kan atau aplikasi mandiri itu harusnya kan tetap menghinduk ke IKC gitu ya dan itu juga sudah dilakukan dengan Pak Budi dengan IKC dengan tim IKC untuk website Beacu Kai Bekasi ini jadi memang sebelumnya untuk yang Superweb ini kita menyewa server hosting sendiri itu ya itu mungkin bentuk dukungan juga dari kantor itu yang secara apa kita kebutuhan apa yang perlu untuk Superweb ini ya kita butuh server butuh hosting lah nah itu didanai oleh kantor didukung oleh kantor lah nah kemudian karena sudah banyaknya mungkin teman-teman IKC pun sudah melihat seperti apa ininya mandiri apa aplikasi mandiri-mandiri ini maka digabung lah nanti untuk untuk apa hostingnya itu disatukan di Pusintek dan ini teman kita yang satu lagi Andi Pramudia lagi ada diklat juga untuk bagaimana mengirasikan apa aplikasi Superweb kita ini gitu dan alhamdulillah juga memang mungkin aman juga yang teman-teman yang lagi kemarin di waktu diklat itu Andi Ardano sama Pramudia harusnya kemarin kita dites juga tuh tingkat kerawanan Superweb kita ini alhamdulillah renewable nya 0 artinya kita untuk tingkat keamanannya alhamdulillah bagus oke keren banget ya jadi Superweb ini keamanannya juga super ya tapi ngobrol-ngobrol sebelum selanjutnya berapa lama proses pembuatan si aplikasi ini lama gak? nah ini mungkin Pak Andi tuh dia ya alhamdulillah tuh kayaknya gak tidur atau ya kalau namanya yang bikin aplikasi yang developer ini yang lebih ini dominan memang Pak Andi Ardano ini dia orang penghayal karena untuk yang program itu dia tenang dia tapi otaknya jalan kemana-mana itu saya tau tuh kalau orang show programmer kayak gitu tuh dia diem gak banyak bicara tapi tangannya kerja itu dan mikir terus ya betul dan gak terlalu lama deh mungkin memang pertama basic dia dan passion dia juga ada disana itu gak terlalu lama dia ininya tau-tau udah pak udah jadi pak wah udah jadi pak gitu loh wah keren gak ada kita bikin target-target atau apa apa yang kebutuhan di kantor bisa diselesaikan tau-tau jadi aja ya betul-betul berarti perkenalan ya sambil ribut juga sebenarnya sih sama Andi juga ribut juga sebenarnya ini gimana pak harus gimana pak tapi ujungnya bisa udah gitu oke jadi di superweb ini kan sekarang udah ada tiga aplikasi ya tiga aplikasi utama mungkin dan kalau untuk kedepannya itu nanti kira-kira bakal ada dikembangkan lagi gak ini ada rencana gitu gak pak maksudnya mengembangkan aplikasi ini tambahan mungkin mungkin ada kepikiran gitu aspek pelayanan atau pengawasan yang belum sempat belum di buat terokomodir di betul betul tapi mungkin tambahin juga terkait tadi yang mungkin tambahin dulu mungkin sebelum saya jawab pertanyaan yang barusan terkait dengan keamanan itu sendiri juga yang untuk backbone sendiri ini mungkin satu-satunya Bekasi lah mungkin yang perbankan yang bisa berjoin kita untuk ini bergabung untuk melakukan proses bisnis dengan Becukai Bekasi gitu loh karena untuk yang selama ini untuk terkait dengan jaminan itu kita kan untuk konfirmasi dulu ke bank gitu loh oh iya betul nah dengan adanya super web ini juga dengan aplikasi backbone itu perbankan bisa mengakses web itu kita tidak perlu konfirmasi by manual lagi dengan aplikasi ini kita sudah bisa mendapat jawaban eh bener gak ini yang diterbitkan jaminan yang dari bank perbankan atau apa dan itu bank-bank besar sudah bergabung dengan kita bank mandiri bank BCA sama BNI kemarin juga sudah ada pembicaraan dengan kita juga dan itu wah sangat luar biasa karena kita sama tahu untuk perbankan untuk security nya mereka sangat-sangat hati-hati untuk IT nya gitu Alhamdulillah kita memang bisa untuk seperti itu itu yang mungkin satu nilai tambah kemudian memang untuk inovasi ke depan kita juga sambil jalan memang kita akan sempurnakan karena tidak ada satu aplikasi yang sempurna ya kemarin aja kita tahu tuh WA 2 jam sempat down yang sempurna sekelasnya WA aja itu aplikasi itu nah makanya itu kita berharap nanti ke depan kita tetap akan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan terkait dan kebutuhan-kebutuhan apa sih yang ada di Bekasi itu sendiri gitu loh continuous improvement lah ya Kaizen lah perusahaan yang namanya Kaizen lah nah ini tadi disebutkan kalau yang backbone ini ternyata udah terintegrasi juga dengan pihak perbankan ya oh gitu ya kalau gitu bisa ngajuin pinjaman bank gak sih kalau perbankan kalau pinjam meminjam itu ke perbankan itu untuk murah jasa oh iya betul ya tapi gak apa-apa ya biar gak harus ke bank ya ngajuin pinjamannya oke sahabat BC ini menarik banget ya kita ngebahas tentang superweb dari Beacokai Bekasi nih tapi jangan kemana-mana ya sahabat BC karena kita akan kembali lagi dengan bahasan yang lebih menarik jadi stay tune di kanal BC Radio oke sahabat BC kembali lagi di Insight bersama saya Elisabeth dan Rio Bayu bersama narasumber kita ada Bapak Budi Satria dan juga Mas Husni Fatah kita masih ngebahas tentang superweb di Beacokai Bekasi ya superweb yang super sekali betul nah tadi setelah tadi Mas Rio nanya tentang tanggapan pegawai saya penasaran nih tentang tanggapan dari pengguna jasa terhadap aplikasi superweb ini bagaimana nih mungkin bisa dijawab Pak Budi atau Mas Husni oh Mas Husni Pak Budi aja oh iya Pak Budi boleh boleh Pak Budi Alhamdulillah memang apa untuk yang pengguna jasa Alhamdulillah semuanya apa ya positif deh ininya yang namanya aplikasi tapi memang di awal-awal memang mereka masih untuk merubah suatu apa ya kebiasaan dari yang mungkinnya manual istilahnya penyerahan hard copy dan untuk mencari surat atau seperti apanya nah itu memang butuh ada semacam effort juga deh buat dari sisi pengguna jasa tapi setelah lama-lama kita mereka menikmati atau apanya memang ada beberapa manfaat yang mereka sampaikan yang dapat mereka manfaatkan itu pertama mereka tidak datang lagi ke kantor deh agak mengurangi frekuensi mereka untuk berketemu tatap muka dengan kita apalagi pada jaman-jaman pandemi itu mudahnya itu dari sisi biaya pun mereka juga akan berkurang kan karena tidak ada untuk datang ke kita ini kemudian juga yang dari sisi dari pengguna jasa juga bisa men tracking yang tadi nah kita sampaikan untuk bisa mereka dimanapun bisa men tracking surat-surat dan sampai berasa jauh mana sih di ini untuk surat yang mereka ajukan gitu loh dan juga kita juga di di superweb juga ada pojok konsul juga itu jadi artinya kalau ada pun kendala-kendala terkait aplikasi apapun pelayanan yang ada di Bekasi mereka bisa lewat pojok konsul yang kita sediakan juga pojok konsul tuh langsung datang ke ini pak ke kantor itu namanya pojok konsul tapi aplikasi juga aplikasi juga aplikasi juga jadi superweb itu bener banyak kalau mau dibuka itu di break down banyak itu semua jadi kayak live chat gitu ya pak tapi gak live sih tapi ya pasti respon dengan cepat juga ya pak sebisa mungkin karena sudah bisa juga sama pak Budi oh ini berkaitan dengan sistem ya berarti BDAD oh berkaitan dengan peraturan itu nanti PKC PKC atau PLI sesuai dengan ininya udah di clustering nah untuk mendapatkan si aplikasi superweb ini sendiri tinggal datang ke kantor Bekasi maksudnya ada permohonan suratnya dulu kah untuk mendapatkan user passwordnya mungkin atau bagaimana ya bener-bener idealnya memang kita ini kita data ini untuk yang registrasi kita dari perusahaan kita registrasi ini untuk mendapatkan user passwordnya itu gitu ya pandi kita dapat ini kan langsung dari ini kan dari website juga ya atau gimana itu untuk mendapatkan user passwordnya datang ke kantor juga awalnya datang ke kantor dulu oke jadi untuk registrasi awalnya lah ya oke dan untuk terkait penggunaan superwebnya ini jadi pengguna jasa itu diberi pelatihan atau gimana tuh pak langsung di apa dikasih sosialisasi atau seperti apa ada kita mengandalkan sosialisasi itu kita lakukan sosialisasi waktu itu bulan-maret sebelum launching itu kita di internal kita dan juga ke pengguna jasa oke 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 nah ini kan terkait aplikasi superweb ini kan udah keren banget ya ini kita ngeliat fungsi-fungsinya gitu banyak juga ternyata iya betul dan kalau kayak gitu kira biasanya nih ya kalau udah ada inovasi yang keren banget nih pasti ada beberapa unit lain yang melakukan studi banding kira-kira udah ada belum sih pak Alhamdulillah sih yang untuk KPBC yang lain kemarin Cirebon Cirebon balik lagi ke kita itu untuk lebih menyempurnakan lagi jadi kita kayak tiktokan juga melihat kita dari awalnya kita untuk backbone kita belajar disana untuk mengadop aplikasi dia disini kita kembangkan lagi sesuai dengan pro bisnis yang ada di Bekasi berkembang dan itu Alhamdulillah dengan Andi juga itu yang sama teman-teman tim ada Pak Warji ada Pak Usni dan rekan-rekan yang lain itu dikembangkan lagi dan makin besar nah Cirebon tanggal bulan apa itu yang bulan kemarin ada Cirebon Agustus datang kesini mereka untuk mengadop untuk aplikasi kita lagi kemudian yang kedua kemarin dari Sulbak Bar Sulbak Tara Sulbak Sulbaksel lumayan jauh ya dan kebetulan juga memang dulu ada yang pegawai dari kita yang pindah kesana dan mereka sudah tau memang kita belum terlalu banyak untuk ini mungkin lewat dengan kanal beradio ini mudah-mudahan KPBC-KPBC lain iya betul ini mudah-mudahan dengan lewat kanal radio ini semua KPBC yang pro bisnisnya mungkin apa pro bisnisnya yang mungkin hampir sama dengan berkasi bisa mengadop atau mungkin bisa kita pecah-pecah juga nanti untuk sesuai kebutuhannya oh iya betul ya terkait karakteristik kantor masing-masing ya iya betul iya benar-benar nah pertanyaan selanjutnya tantangan dalam membuat aplikasi ini ada gak mas apa sih yang dirasain pasis pembuatannya sumber daya kembali lagi masalah sumber daya manusia tadi karena memang ya bikinnya ini aja hitungannya juga otodidak ya meskipun tim gitu ya meskipun meskipun ada kita sebutnya tim namun ya ya kita juga belajar sendiri seolah-olah gitu ya kita belajar belajar sendiri ya mungkin nanti harapannya sih dari dari pusat mungkin gitu mungkin ada pelatihan ya ke kita gitu ke pelatihan ya mungkin ke seluruh pegawai juga lah atau ke pegawai yang mungkin yang memang berminat atau ke pengen untuk yang berkaitan dengan coding atau apa mungkin tuh bisa apa namanya ya mendiklatkan pegawai bekasi lah gitu ya mendapatkan pegawai bekasi untuk ya biar website ini tetap apa namanya ya bertahan gitu ya bertahan dan berkembang ya betul-betul ya karena memang begitu sistemnya ini sudah dibangun sih orang pastinya akan ketergantungan lah ya dengan ini ya kalau itu gak di maintain atau kalau misalnya ada error itu kan kalau yang di pegang satu orang ya memang sangat beresiko sebenarnya tapi kalau misalnya ada kendala error atau ini selama ini pernah terjadi karena kebetulan kita hostingnya masih sewa gitu masih sewa dan mereka menjamin bahwa downtime nya itu 0,01% gitu ya ceritanya begitu ya 0,01% ya alhamdulillah sampai dengan hari ini belum ada kendala semoga tidak ada semoga tidak ada kendala oke nah ini kan kita udah ngebahas-bahas nih ya tentang superweb ini ya nah sebelum kita tutup nih mungkin ada pesan-pesan gak sih yang pengen disampaikan buat sahabat BC ataupun teman-teman di unit vertikal lain nih apalagi yang lagi mengembangkan inovasi mengembangkan inovasi mengembangkan aplikasi juga di luar sana ini dari Bapak Budi dulu oke kita berharap deh mungkin aplikasi yang kita bikin ini memang tidak ada aplikasi yang sangat sempurna dimanapun tidak ada nah kita berharap ini mendekati sempurna deh semuanya sesuai kebutuhan yang ada di KPBC Bekasi yang bisa yang memberikan informasi yang cepat efektif dan akurasinya dan dimanapun gitu loh kemudian buat kantor-kantor lain yang mungkin merasa membutuhkan aplikasi ini bisa juga menghubungi kami di KPBC Bekasi dan juga buat adik-adik kami yang mungkin yang di BC yang mungkin berminat apa ada passionnya terkait dengan IT terkait dengan pengembangan aplikasi atau apapun bisa karena kedepannya semuanya udah berbasis IT semua gitu loh dan itu juga akan sangat sangat apa ya bagus ke depan untuk prospeknya ini ya mungkin itu mungkin Pak Ausni ada tambahan lagi tambahannya apa Nanya ya mungkin dari kami gitu ya mungkin dari tim developer gitu memakai tim developer ya kita harap atau mengharapkan mungkin juga yang lain tetaplah untuk berinovasi gitu ya tetaplah untuk berinovasi karena perubahan itu pasti terjadi lah ya perubahan itu pasti terjadi dan itu kita harapkan sesuai dengan slogannya biar cukai gitu kan biar cukai makin baik ya pun kita juga harusnya begitu ya seharusnya mungkin juga kita begitu bahwa kita juga makin baik dengan makin berinovasi dan itu semua demi organisasi gitu ya demi organisasi mungkin itu aja sih mas oke keren banget dan gak terasa kita udah satu jam ya nemenin sahabat BC ngobrolin tentang superweb ya yang super sekali betul oke kita mau ngucapin terima kasih banget buat Bapak Budi dan Mas Husni yang udah mau sharing-sharing ya tentang superweb pada pagi hari ini ya dan kita mau ngucapin juga buat sahabat BC terima kasih udah dengerin insight di pagi hari ini buat yang ketinggalan jangan khawatir karena bisa mendengarkan di Spotify di Apple Podcast dan platform platform streaming lainnya jangan lupa juga dengerin program-program kanal biar cukai radio lainnya ya Mas ya karena gak kalah menarik oke akhir kata saya Ryo Bayu saya Elizabeth saya Budi Satria saya Husni Fatah Prasetya undur diri dari ruang dengar sahabat BC buat yang bekerja tetap semangat ya dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati